Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yulia Maminara Kali ini aku mau berbagi resep seger nikmat Nah ini namanya es kubut ya bunda Nah ini dari bahan dasar melon dan jeruk dipis Jadi bunda-bunda bisa bayangkan ya Ini itu seger banget Dan ini rasanya manis asem gitu ya Perpaduan yang sangat sempurna Untuk menambah stamina kita saat buka puasa ya Nah ini karena perpaduan jeruk nipis Jadi mengandung vitamin C yang cukup banyak Nah bunda-bunda penasaran bagaimana cara membuat es kubut ini Yuk tonton terus videonya dari awal sampai akhir ya Terima kasih Nah bunda inilah bahan-bahan yang harus disiapkan Nah ini aku siapkan 500 gram buah melon yang sudah aku kupas Selanjutnya ini ada 5 buah jeruk nipis Ukuran sedang ya Terus 1 sendok teh biji selasi yang sudah aku rendam air mateng Sirup gula 100 gram gula dan air yang sudah aku rebus Terus selanjutnya ada es batu Nah ini melonnya mau aku serut Nah untuk Alatnya Ini aku pakai alatan seperti ini Pakai alat seperti ini Nah ini alat serut yang mudah banget ya bunda Aku pakainya seperti ini Tapi kalau bunda-bunda tidak punya Bisa pakai alat serut yang lain ya Nah oke kita serut semua buah melonnya Nah hasilnya seperti ini ya bunda Cantik sekali kan Oke selanjutnya kita siapkan jeruk nipis Untuk jeruk nipis aku iris tipis-tipis seperti ini ya Sebagian ya bunda Untuk sebagiannya nanti aku iris besar-besar Untuk aku ambil air jeruknya ya Jadi tidak semuanya aku iris tipis-tipis seperti ini Oke Nah ini sebagian aku iris Mau aku ambil air jeruknya Jadi aku iris seperti ini Biar mudah untuk mengambil air jeruknya ya Selanjutnya ini isinya kita buang ya bunda Biar tidak masuk nanti ke esnya Karena kalau kita campurkan dengan isi jeruknya Nanti rasanya ada pahitnya ya Nah untuk takaran jeruk nipis ini Bisa disesuaikan dengan selera aja ya bunda Bisa Kalau ingin yang lebih asem lagi Bisa ditambah lagi jeruk nipisnya Jadi sesuai selera aja Oke kalau sudah selesai Kita siapkan wadah Wadah es Nah ini kita masukkan sirupnya Ini sirupnya aku buat dari 100 gram gula Ditambah 200 ml air Terus aku rebus ya bunda Nah selanjutnya kita masukkan melon Nah melon yang sudah kita serut tadi Selanjutnya kita masukkan biji selasi Yang sudah kita redam dengan air matang ya Oke Dan ini kita aduk-aduk sebentar Nah selanjutnya kita siapkan untuk perasan jeruk nipisnya Nah ini tadi kita potongnya kan seperti ini ya bunda Sebagian jeruk nipisnya Nah ini agar kita mudah untuk memeres Atau mengambil air jeruk nipisnya ya Nah ini hasilnya seperti ini Kita masukkan saja ke wadah esnya Oke kita aduk-aduk sebentar aja Biar tercampur merata air jeruk nipisnya Nah oke selanjutnya kita tambahkan dengan irisan jeruk nipisnya ya bunda Ini kelihatan memang kelihatan cantik sekali Tapi ini juga enak seger asam manis Pokoknya ini kalau buat buka puasa itu sangat cocok sekali ya Ini sangat menambah stamina saat kita buka puasa Jadi langsung seger gitu ya bunda Ini yang terakhir kita masukkan es batunya ya Wow ini seger banget bunda Wah cantik sekali ya warnanya Nah ini bikin menambah kita semangat lagi untuk bikin es kubut ini ya Oke selanjutnya kita tambahkan air secukupnya Untuk air ini kita tambahkan secukupnya ya bunda Jadi kita rasakan apakah gulanya ini kemanisan atau kurang Jadi ini airnya biar untuk menstabilkan rasa manis pada es kubutnya ya bunda Jadi untuk takarannya sesuai selera aja Nah ini selesai siap untuk kita plating Nah bunda kita masukkan ke mangkuk es Oke Wah ini cantik sekali ya bunda Ini anak-anak pasti suka ya Karena ini cantik dan ini seger banget ya Manis asem gitu Jadi pasti banyak yang suka ya Nah bunda ini siap untuk kita icipi ya Wow gimana ini rasanya Wah cantik sekali dan ini kita mau icipi Gimana rasa es kubutnya Bismillah Hmm ini seger banget bunda Perpaduan manis asem itu sangat pas sekali ya Ini bikin kita seger dan menambah nafsu makan ya Wah ini enak banget recommended ya bunda Nah bunda itu tadi cara membuat es kubut minuman khas dari Bali Yang khas banget rasanya manis asem perpaduan yang sempurna Nah terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh